Halo, ketemu lagi dengan saya Felix HP ini memang udah cukup lama sih Tapi banyak banget yang request Soalnya HP ini tergolong cukup murah Dan dari brand yang sudah tidak asing lagi di telinga Ini dia review Vivo Y53 Build quality HP ini memang cukup baik Dengan desain unibody dan body metal HP ini terasa kokoh Feel di tangan pun lumayan enak Walau kadang agak aneh Karena HP ini tidak memakai teknologi 2,5 di glass Kadang rasanya agak tajam di bagian sisinya Meskipun begitu, HP ini masih tergolong nyaman dan mantap di tangan By the way, Vivo Y53 ini punya 2 slot SIM card dan 1 slot card microSD Jadi tidak ada yang perlu dikorbankan HP ini cukup bikin kaget juga Karena dengan layar sebesar 5 inci Resolusi yang dipakai HP ini adalah 540x960 Bikin mata saya agak sedikit kesulitan Dan tidak ada backlit pada tombol kapasitif di HP ini Sudut pandangnya cukup baik walau performa di bawah sinar matahari terbilang agak payah Untuk nonton video sendiri, ini menurut saya warnanya agak kusam dan sedikit kabur Dan saya gak bisa milih resolusi lebih dari 480p di Youtube Entah kenapa Vivo suka banget pake resolusi yang tergolong agak kecil dibandingkan HP-HP sekelasnya Nah, langsung aja kita bahas kamera yang ditunggu-tunggu Beberapa temen-temen yang tau HP ini pasti berpikir kalau HP ini pasti menang di selfie aja Kalian gak salah Untuk urusan selfie, HP ini memang lumayan oke Dengan catatan harus mengaktifin beauty mode-nya Kalau enggak, noise-nya bertebaran di mana-mana Untuk kamera belakangnya, saya agak bingung Di sini bisa ambil foto Ultra HD Tapi kok hasilnya sama aja dengan jepretan biasa Sayang gak banyak ambil foto dengan kamera belakang karena hasilnya jelek Dan kalau foto dalam ruangan, noise-nya gila-gilaan Sub indo by broth3rmax HP ini pake Android versi Lollipop dengan kustomisasi Fanta COS Ini salah satu antar muka favorit saya Pertama, karena kita seperti pake perangkat iOS di Android Kedua, karena Fanta COS ini cukup simple tapi banyak fitur yang keren Ketiga, karena Fanta COS ini stabil dan saya jarang ketemu dengan yang namanya lag Dan untuk performanya sendiri, cukup mengagetkan Untuk HP dengan harga segini, perpindahan app terasa mantap, cepat dan tak ada lag sama sekali Multitasking tidak menimbulkan masalah dan gaming terasa smooth dan gak terasa lag Disinilah mungkin resolusi kecil memperlihatkan kelebihannya Suhu yang dihasilkan saat gaming juga tidak terlalu tinggi dan masih sangat bisa diterima Untuk tahanan baterainya sendiri, saya gak tau ini liat screen of time-nya dimana Tapi untuk pemakaiannya, dari pagi hari baterainya hanya tahan sampai sore Dan perlu waktu 2-3 jam untuk pengancasan dari 3% sampai ke 100% Skor Antutu HP ini tidak bisa diremehkan karena menyentuh angka 30 ribuan Dan sensor gyroscope juga hadir di HP ini, jadi kamu bisa main VR dengan HP ini Dan banyak juga fitur-fitur yang cukup berguna Seperti cloning app yang caranya mudah banget Pertama, aktifkan dulu tombol cloning di pengaturan Dan kamu tinggal tekan lama di app yang ingin kamu cloning Pencet tombol tambah dan selesai Mudah kan? Ada juga tangkapan layar super yang kadang-kadang berguna Seperti screenshot yang panjang atau merekam layar Dan untuk mematikan semua aplikasi yang berjalan di background, ini simpel banget Sisa geser ke atas, tekan tombol ini, dan selesai Disinilah kelebihan Vantage OS Fitur-fitur yang berguna dibuat sedemikian rupa Sampai rasanya gampang untuk dioperasikan Oke teman-teman, sekarang sampai ke kesimpulan Apakah HP ini worth it? Menurut saya dengan harga 1,8 juta, HP ini worth it kok Garansinya resmi dan service center-nya ada dimana-mana Dan apakah saya merekomendasikan HP ini? Tentu saja saya rekomendasikan Tapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Kalau teman-teman cari HP dengan hasil kamera yang bagus banget Dan resolusi layar yang tajam Mungkin HP ini boleh di-skip Tapi kalau teman-teman cari HP yang seimbang dan tidak berat sebelah Mungkin HP ini perlu dipertimbangkan Apalagi harganya tidak terlalu mahal Nah, sampai disini dulu video kali ini Dan kalau teman-teman suka dengan video ini Bisa tekan tombol like dan subscribe Kalau nggak, langsung tekan aja tombol dislike di bawah Saya Felix Nundur Diri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye